Intro Pemerintah China segera mendesak Israel untuk menghentikan agresi militer terhadap Palestina Hal itu disampaikan jurubicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian China sangat mengecam kekerasan terhadap warga sipil Kami sekali lagi mendesak semua pihak, terutama Israel Untuk menghentikan serangan militer, pertempuran, dan melakukan dialog politik sesegara mungkin Kata jurubicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian di Beijing Paya tersebut dilakukan untuk melindungi keselamatan hak-hak warga sipil Dan demi terpeliharanya stabilitas, guna menghindari bencana kemanusiaan Komunitas internasional, khususnya Dewan Keamanan Persyarikatan Bangsa-Bangsa Harus sepakat memberikan dukungan penuh kepada kedua negara untuk meredakan ketegangan Sebagai ketua Dewan Keamanan PBB, China telah mengeluarkan empat usulan terkait konflik Palestina-Israel Seusai rapat pada hari Minggu 16 Mei 2021 China juga mengundang kedua belah pihak yang terkait konflik untuk berunding di China Terkait dukungan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden Agar di akhirnya konflik senjata Palestina-Israel Zhao menganggapnya dukungan Amerika Serikat tidaklah cukup Karena yang paling mendesak adalah bekerja sama komunitas internasional Untuk mendukung Dewan Keamanan PBB menjalankan perannya Dalam meredakan situasi, membangun kembali kepercayaan internasional Dan meningkatkan pendekatan secara politik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!